selamat menikmati 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 Allah takdirkan, Allah kabulkan ketika pelaksanaannya tentu dengan rapih, dengan baik pula Bapak dan Ibu guru yang saya hormati Serta anak-anakku sekalian yang Bapak cintai Amanat pada hari Senin ini Bapak sampaikan kepada kalian adalah Perlunya kita untuk hidup disiplin Perlunya kita untuk hidup tertib Karena itu insya Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita Akan bermanfaat bagi kehidupan kalian Contoh, selain ketika upacara Kalian sudah hafal Kalian sudah belajar Di Seven Habits misalkan Disitu dikatakan membuang sampah pada tempatnya Insya Allah Di Darussalam Tempat-tempat sampah Baik yang di depan kelas Yang di lapangan Di depan kantin Itu ada Itu tinggal kalian memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya Ingatlah Tidak mungkin Sampah tersebut Yang mendatangi tempat Atau tong sampah Atau tong sampah Tetapi Kalianlah yang harus mendatangi tempat sampah itu Sekecil apapun yang namanya sampah Bila tidak dibuang pada tempatnya Maka kita akan melihat Pemandangan yang kurang baik Selain pemadangan yang kurang baik Juga akan mengundang penyakit Akan mengundang nyamuk dan lain sebagainya Oleh karena itu Sekecil apapun sampah Entah itu sampah bekas makan Entah itu sampah plastik dan lain sebagainya Buanglah pada tempatnya Dan diusahakan harus dipilah Lihat tong sampahnya Lihat tempat sampah kita ada tiga warna Ada merah Ada kuning Ada hijau Itu menunjukkan Kita harus memilah Mana yang organik Mana yang bukan organik Mana yang basah dan lain sebagainya Jika itu dilakukan oleh warga sekolah Salam ini Insya Allah Kebersihan kita Akan terjaga Kalau kebersihannya sudah terjaga Insya Allah Allah akan menjaga Kesehatan kita Dan itulah Makna dari Barang siapa yang menjaga kebersihan Itu sebagian dari iman Artinya Orang yang beriman itu Dia akan berusaha Untuk menunjukkan kebersihan Dengan kata lain Berarti Orang yang tidak menjaga kebersihan Bukanlah orang yang beriman Jadi Bentuk kita beriman kepada Allah Itu harus senantiasa Menjaga kebersihan diri Menjaga kebersihan lingkungan Ya Lingkungan di kelas dan lain sebagainya Mudah-mudahan Hari ini Kalian Tidak ada lagi Yang membuang Sampah Sembarangan Hari ini Tidak ada lagi Yang membuang Sampah Dimasukkan ke loker Eja Dan lain sebagainya Buang pada tempatnya Dan hari ini Kita harus menunjukkan Khususnya oleh anak-anak Tidak ada lagi Yang merobek-robek kertas Tidak ada lagi Yang dikit-dikit Dari buku Derobek Dibikin mainan Tidak Bapak lihat Hampir setiap kelas Kalau sudah pulang Itu banyak Sampah Kertas Itudah Menunjukkan Berarti Masih adanya Sifat Mubadir Sedangkan Mubadir Itu adalah Temannya Firmat Ya Insya Allah Kita Harus berusaha Untuk menjaga Kebersihan Dan tidak Bersikap Mubadir Itu saja Yang perlu Bapak sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemimpin Upacara Menyiapkan Peserta Upacara Sia Terus Morata Baja Sia Wabarakatuh ト Może Amb Unterstützung Tidak nenhum Terima Ki Bagaie Terima kasih. 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 Terima kasih.